Halo tulur, selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba mengawinkan untuk induan kenari yang sekarang ini masih stand by meloloh anakannya yang berumur 24 hari. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengawinkan induan kenari dikarenakan ini induannya sudah mulai birahi lagi. Dan tanda-tanda untuk induan kenari yang sedang birahi itu ketika mendengarkan suara kenari jantan dia itu sudah cuit-cuit dan ini menandakan bahwa untuk induannya ini sudah mulai birahi kembali. Dan tanda-tanda selanjutnya, ini dia sudah menyusun sarang atau sudah merobek-robek kertas atau kuran untuk dijadikan sarang. Dan di sini, ini barusan saya campur dan ini menunggu dia untuk kawin. Nah, alhamdulillah lor, ini sudah terpantau kawin satu kali. Nah, kawin yang kedua lor, alhamdulillah sudah terpantau dua kali. Nah, usahakan untuk mengawinkan ini selama tiga hari berturut-turut kalian kawinkan di pagi hari saja. Kalau satu hari itu terpantau tiga kali kawin, segera lakukan pencabutan pada si jantan. Dikarenakan kalau kita tanam terus di dalam kandang, ini nanti akan membuat si jantan macet alias suaranya hilang. Jadi, untuk mengawinkan kenari, itu yang tepat adalah di usia anakan 24 hari atau bisa kalian amati untuk anakannya ini sudah mulai menotol-notol atau sudah mulai ajar makan sawi sendok atau makan jagung atau juga makan beji sawi. Dan kalau sudah terpantau makan sendiri, ini bisa kalian langsung kawinkan dengan ciri-ciri untuk induannya ini sudah mulai virahi kembali. Nah, seperti ini lor, untuk waktu yang tepat untuk mengawinkan kenari, itu yang pertama kalian harus amati dulu anakannya, biar nanti kalian tidak usah meloloh anaknya kembali. Nah, seperti itu lor, untuk video hari ini, waktu yang tepat untuk mengawinkan si betina kenari, agar nanti indukannya cepat kawin dan bertelur. Dan nanti untuk memanen anakannya, nanti ketika indukannya ini sudah bertelur satu, baru nanti anakannya akan segera saya panen. Cukup sekian video hari ini, jika kalian suka silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih dan selamat pagi.